Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pecinta ayam hutan merah Sumatera dan pecinta unggas Adenaji saat ini memberikan makan pada ternak Adenaji, ayam kampung, pinggir hutan Ini keturunan ayam bangkok, Adenaji perhatikan yang pertumbuhannya ini sudah maksimal Untuk tingginya itu sudah mencapai pertumbuhan yang bagus ya Kemudian untuk selanjutnya Adenaji perhatikan Adenaji akan memberikan pola makan untuk pembentukan daging tulang dan ototnya itu Biar tumbuh lebih bagus lagi Dengan artian kata pertumbuhan yang maksimal Itu Adenaji perhatikan nih sobat Sobat juga bisa melihat disini ayamnya pola makannya itu sangat bagus Yaitu selera makannya tinggi Jadi untuk diberikan makan apa aja dia seperti ayam bangkok keturunan ini Itu rakus ya sobat bisa dibilang seperti itu Karena apa aja bisa dimakan sama dia Tapi untuk perawatan yang Adenaji berikan ini adalah perawatan khusus ya sobat Karena Adenaji nanti akan mengambil contoh akhirnya ya sobat Contoh akhir itu Yaitu ujian akhirnya Untuk waktu dia usia dewasa Apakah dia bisa menunjukkan jati dirinya itu Bisa dikatakan unggul di dalam kontes arena Ya di pinggir kampung ya sobat Karena Adenaji peternak kampung ya nanti ya Kontes-kontesnya ya kontes kampungan ya gitu sobat Jadi tidak memberikan atau kontes-kontes yang besar ya sobat Karena Adenaji adalah peternak kampung ya sobat Ini untuk perawatannya Adenaji berikan perawatan yang maksimal Namun hasilnya ya juga harus maksimal Tapi hasil nanti saat dia dewasa itu adalah perlu diuji kemampuannya ya sobat Dari walaupun posturnya bagus Warnanya bagus Namun belum tentu nanti di ajang kontes dia bisa menunjukkan kemampuannya Seperti itu sobat Namun demikian kalau Adenaji sih yang nomor satunya yaitu dia bisa memberikan postur yang bagus Warna yang bagus itu sudah cukup ya sobat kalau untuk Adenaji Kemudian untuk hasilnya atau nanti di ajang kontes ya itu nanti sobat Karena tidak semua ayam itu walaupun postur bagus Prospeknya itu bagus ya sobat Hasilnya juga akan bagus itu juga belum tentu sobat Kadang di arena itu ada yang namanya ayam jelek Posturnya jelek, buluannya jelek Tapi permainannya bagus ada yang seperti itu Kemudian ayam bagus, prospek bagus tapi mainnya jelek juga ada seperti itu sobat Jadi semuanya nanti itu tergantung kepada kemampuan hoki dan nasib ya seseorang itu sobat Itu berbeda-beda Namun demikian Adenaji itu mengharapkan yaitu Ayamnya bagus, postur bagus, warna bagus Kemudian hasilnya juga harus bagus Kalau bisa kan seperti itu ya sobat Namun Adenaji juga berusaha selalu ya sobat Kalau hasilnya itu ya ada nanti sajalah Yang penting perjalanan yang kita lalui Itu sesuai dengan apa yang kita berikan yaitu pengalaman-pengalaman kita selama ini merawat dan membesarkan ternak kita Yaitu kita sudah berikan yang maksimal Nanti hasilnya ya kita tunggu aja nanti di waktu usia dewasa nanti ya sobat Nah itu ajalah ujian akhirnya seperti itu sahabatku Disini Adenaji bercerita yang seperti ini ya sahabatku itu adalah Untuk menunjukkan kepada sahabatku semua bahwasannya Seperti Adenaji bilang yaitu Memelihara ayam keturunan buangkok atau sejenisnya untuk ayam hobi ya sobat Itu semuanya tergantung kepada kita terutama untuk menentukan arahnya kemana Untuk hasilnya itu nanti ya sobat Yang penting usahanya kita maksimalkan dulu hasilnya nanti kita uji setelah nanti dia dewasa Seperti itu sobat Jadi ini untuk ayamnya Adenaji yang beliare seperti itu rawatannya Adenaji maksimalkan nanti hasilnya akhirnya kita tunggu ya masih lama ya sobat Mungkin kalau menurut Adenaji ini ya masih sekitar 6 bulan lagi Untuk hasil akhir ujiannya Namun demikian harus dipersiapkan sedini mungkin Ini usia 4 bulan Jadi Adenaji tetap harus mempersiapkan untuk menjelang 6 bulan atau 7 bulan ke depannya Itu tetap harus dipersiapkan sobat Jadi memelihara yang seperti ini ya sobatku tidak Tidak secepat kilat ya sobat Tidak harus langsung jadi tidak sobat Jadi memerlukan proses waktu yang panjang dan membutuhkan Kesabaran ketelitian dan juga kecermatan dalam memelihara sobatku Semoga bermanfaat sobatku Kita berbagi sharing pengalaman sobat Jika ada kekurangan silahkan sahabatku untuk memberikan komentarnya Kita saling mengisi kekosongan kekurangan kita pasti ada ya sobatku Dan apabila ada kekurangan Adenaji mohon kepada sahabatku senior-senior semua Untuk bisa memberikan pengalaman-pengalamannya di dunia peternakan ini Jangan lupa meninggalkan like komennya Untuk meninggalkan jejak agar Adenaji selalu bisa memberikan konten tayangan video tentang dunia peternakan